SDIT MTA Sukoharjo Jawa Tengah mulai membuka PPDB atau Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2022-2023 dengan kuota 112 siswa. PPDB SDIT MTA Sukoharjo mulai dibuka pada Senin 6 Desember di gedung sekolah setempat yang beralamat di Dukuh Melangsen, Johor Sukoharjo. Panitia menyediakan kuota sebanyak 112 calon siswa. Ustadz Dwi Arianto SPDI selaku Wakahumas dan juga Ketua Panitia memaparkan, PPDB digelar selama sebulan hingga 31 Desember mendatang, yang dibagi menjadi dua gelombang antara lulusan TK MTA dan reguler. Ada tanggal 6 sampai dengan 11 Desember 2021 ini khusus untuk TK MTA. Sedangkan untuk TK non-MTA itu kita beri waktu yaitu tanggal 11 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Sedangkan untuk daftar ulang yaitu pada tanggal 3 sampai dengan 4 Januari 2022. Ada pun persyaratan umum yang wajib disertakan ialah mengisi formulir pendaftaran, mengumpulkan fotokopi KK dan akte, serta pasfoto 3x4 sebanyak dua lembar. Informasi lengkapnya masyarakat yang minat dipersilahkan menghubungi dan datang langsung ke sekolah.